Hewan mirip ular tapi berkaki empat hebohkan warga Cisolok, kira-kira apa ya? Warga kampung desa Karangpapak, kecamatan Cisolok, Kabupaten Sukabumi dikagetkan dengan munculnya seekor binatang yang dianggap aneh karena bentuknya menyerupai ular tapi berkaki empat. Diduga binatang kecil ini jenis kadal ular atau ligosoma quadrupes. Binatang ini ditemukan Esda Silvana, 25 tahun, tengah berkeliaran di warungnya pada Minggu 18 Agustus 2024 malam. Ia kemudian memvideokan penampakan reptil tersebut hingga jadi perbincangan warga setempat di grup media sosial WhatsApp. Awalnya saya lagi duduk di warung, cuman secara tiba-tiba ada hewan itu melintas mirip ular tapi ada kaki, saya juga heran. Setelah didekati benar ada kaki empat, kalau kadal juga bukan bentuknya kayak gitu, kata Esda kepada sukabumiupdata.com, Senin, 19 Agustus 2024. Menurut Esda, binatang tersebut berwarna hitam gelap mengkilap dan memiliki panjang sekitar 7 cm. Ini baru pertama kali sih saya melihat hewan kayak gitu jadi dilepas, soalnya takut, ungkas Esda sambil menjelaskan bahwa warungnya memang dekat persawahan. Seperti dilansir Wikipedia, binatang itu tergolong jenis ligosoma quadrupes atau kadal ular. Sejenis kadal kecil bertubuh mirip ular yang menyebar di Asia Tenggara. Kadal ini juga sering disebut secara tidak tepat sebagai ular berkaki atau ular berkaki empat. Reptil ini bertubuh kecil panjang, hampir silindris, panjang keseluruhan hingga sekitar 192 mm dengan ekor kira-kira setengahnya atau kurang sedikit. Punggung berwarna coklat terang, keabu-abuan, kemerahan atau agak keungguan dengan garis-garis memanjang berwarna gelap hingga ke ekor. Sisi atas kepala berwarna lebih gelap, dengan pelupuk mata bagian bawah putih kekuningan dan bibir atas yang berwarna gelap. Sisi bawah tubuh keputihan atau coklat terang keputihan bergaris-garis. Kaki amat kecil dan pendek, di tengah badan melintang deret sisik halus dan membujur sisik di atas tulang punggung. Binatang bisa keluar di waktu remang-remang, di siang hari kadal ini bersembunyi di bawah bebatuan, kayu rebah, atau menelusup di pasir atau selas-sela tanah yang rapuh. Kadal ular itu bisa ditemukan baik di hutan maupun di lahan pertanian. Hewan ini memburu mangsanya di kalasenja, yang berupa aneka arthropoda kecil terutama rayap dan tempayaknya. Seperti namanya, kadal ini berjalan dengan meliuk-liukan tubuhnya seperti ular, terutama ketika bergerak cepat menyusup di antara serasa, rumputan, atau tumpukan tanah berpasir. Kakinya yang pendek baru berguna ketika berjalan lambat-lambat. Masih menurut Wikipedia, Ligosoma Quadrupes tercatat ditemukan di Thailand, Vietnam, Kamboja, Laos, Cina Selatan, Hong Kong, Semenanjung Malaya, Sumatera, Jawa, dan Filipina. Terima kasih telah menonton!